Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nyalakan lampunya biar muka saya kelihatan agak cerah Nah, oke Oke, kuliah kedua saya Setelah pekan lalu Dua pekan lalu ya Kuliah dengan saya, kemudian kemarin Kebetulan bersamaan dengan Libur nasional Sehingga kita undur kuliahnya Menjadi hari Senin sore Ini jam ngantuk sehingga saya paham Kalau teman-teman agak-agak kurang konsentrasi Saya juga agak kurang konsentrasi ya Tolong dimaklumi nanti kalau salah-salah ngomong Oke Kuliah yang sebelumnya kita bicara Tentang perbandingan antara Desain pelitian secara kuantitatif dan Versus kualitatif Dan Bu Lilin Pekan lalu sudah menyampaikan Tentang desain pelitian Kualitatif Dan nanti Kemis besok juga Bu Lilin akan menyampaikan lagi yang bagian kedua Nah, saya sedikit ingin menambahkan sedikit Point out Tentang desain pelitian kuantitatif Ciri-cirinya apa Walaupun di kuliah saya kemarin awal sudah ada Tapi kita akan bicara sedikit lebih detail Sedikit lebih detail Juga terlalu detail Sehingga saat Anda nanti menjawab pertanyaan saya Di mid semester Ujian mid semester Ujian tengah semester UTS Anda bisa paham apa yang saya minta Karena biasa permintaan saya Simple buatlah suatu desain pelitian yang kuantitatif Baik secara Dan itu arutannya cukup Harusnya metodologi benar Metodologi benar Nanti saya tunjukkan disini Bagaimana metodologi yang urut gitu ya Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa saja Kebanyakan yang menjawab soal saya Di tahun-tahun sebelumnya ya Hanya copy paste dari proposal Pelitian yang akan dilakukan Saya bukan itu yang saya harapkan sebenarnya Yang saya harapkan adalah Anda menyusun ulang Disesuaikan dengan pertanyaan saya Jadi tidak seperti membuat proposal Pelitian yang ada di mata kuliah Seminar proposal Beda ya Ini Anda ingin Saya ingin melihat kemampuan Anda Untuk melihat analisisnya Dalam desain pelitian Bukan dalam kaitannya keilmuan Anda Di dalam bidang Anda Misalnya orang nutrisi berarti Ngerti mau pelitian apa gitu Tidak seperti itu Tapi bagaimana menyusun pelitiannya Yang sesuai dengan bidang yang kita dalami Oke nanti ada sedikit tipsnya di dalam nanti Oke Nah Yang perlu kita sepakati dulu adalah Pertama Apa itu istilah metode atau desain pelitian Ada yang bilang metode pelitian Ada yang bilang desain pelitian Tapi metode pelitian tidak sama dengan metodologi penelitian Kalau metode pelitian itu Ada bagian dari metodologi Jadi nanti dia Bagian dari metodologi Metodologi itu adalah urutannya Urutan dari awal Jadi seperti Anda menyusun proposal Metodologi itu Urutan dari awal Anda punya latar belakang Kemudian tujuan pelitian Hipotesisnya apa Kemudian tujuan pustaka dan segala macam Sampai Anda mendapatkan Yang namanya hasil dan pembahasan Itu adalah metodologi urutannya Tapi kalau metode itu bagian di dalam metodologinya Ya nanti di dalam setelah Biasa kalau menulis proposal atau hasil pelitian Atau skripit Atau tesis Bahkan juga disertasi Nanti di bagian Sub, apa berapa itu Bab tiga ya Bab tiga kalau tidak saya tidak salah Itu ada matri dan metode Di situ ada metode pelitian Nah metode pelitian itu hanya salah satu yang kecil Ya seperti yang kita bicarakan dua minggu yang lalu Metode pelitian ada kualitatif Ada kualitatif Metode pelitian ada yang Metode pelitian secara Misalnya contohnya mungkin Bu Rani sudah menyampaikan Misalnya dengan Two stage Two stage Sorry Itu kan kalau jam segini Tidak bisa konsentrasi Metode pelitian One way dan two ways Aduh mau ngomong two ways Saya mah jadi two stage seperti layan teri Two ways Two ways misalnya faktorial Kemudian ada nest Nested Kemudian ada Apa split plot Dan seterusnya Itu adalah metode pelitian Ya Kalau metodologi urutan di depan Dari lantar belakang sampai Pembahasan Ya bahkan sampai kesimpulan Nah sehingga metode pelitian sering juga Menyebut sebagai desain pelitian Supaya tidak kacau dengan istilah metodologi Nah Kalau kita mau melihat metode pelitian masuk di mana Kuantitas terbaik kualitatif Kita melihat riset desainnya Desainnya seperti apa Kemudian ada juga Ya seperti yang kita sampaikan di dua minggu lalu Apakah pertanyaan-pertanyaan banyak ke arah depan Kita ingin menemukan jawaban Kira-kira kalau sudah berlipakan seperti ini Hasilnya seperti apa Future Ya futuristik ke depan Itu berarti Kebaikan metode pelitian yang Kualitatif Kualitatif Juga kualitatif Justru Dia menaikkan Mengapa sekarang itu bisa seperti ini Alasannya apa Apa yang terjadi dulu Alasannya apa Latar belakang apa yang menyebabkan ini Sehingga kita cari ke belakang Mundur ke belakang Seperti bentuk pas Nah Tapi juga bisa Metode pelitian itu Didasarkan Dibagi berdasarkan Atas Apakah itu pelitian dasar Atau pelitian aplikatif Pelitian dasar itu Gampangannya Pelitian-pelitian yang datang dari lab Kalau saya mendefinisikan seperti itu Seringkali pelitian ini Bukan seringkali Kadang kalah Tapi kebanyakan juga sih Pelitian-pelitian dasar ini Kalau diaplikan Langsung ke lapangan Sulit Ya sulit Ya harus ada banyak Apa switchnya Banyak Apa nya Penyesuaiannya Tetapi kalau pelitian yang aplikatif Memang berdasarkan di lapangan Dan kadang-kadang Dua kelompok peneliti ini Seringkali Apa ya Saling Istilahnya Berselisih Tidak tepat berselisih Tapi saling begini Misalnya begini Teman-teman yang di pelitian dasar Itu pelitian kalau kita lihat memang Judulnya bagus-bagus sekali Luar biasa Rumit Boleh bilang rumit Mahasiswa kalau menurut Wah rumit bawa pelitiannya Sehingga mereka melihat pelitian-pelitian Aplikatif Kadang-kadang Pelitiannya simpel banget Jadi misalnya pelitian aplikatif Misalnya kita ke lapangan Kemudian kita melihat Oh ini ada Limbah Tongkol jagung Tongkol jagung bisa gak Untuk pakan terlenggan begitu Kalau teman di aplikatif Berpikir ini limbah Harus digunakan Daripada dibuang Mengotori Polusi Kita gunakan Kita analisis Kandungannya sekian-sekian Kita lakukan formulasi Kemudian kita masukkan ke dalam Pakannya Dan kita coba lihat Ternyata mau makan gak Dengan rasanya seperti itu Bisa naik gak Berat badannya Dan seterusnya Tapi kalau teman-teman Di pelitian dasar Atau pelitian yang di lab Lihat tongkol jagung Dia tahu Dia udah tes analisis Wah ini terlalu rendah Ini hanya serat kasar Tok Nutrien yang lain Hampir tidak ada Ini sulit untuk digunakan Untuk bahan pakan Kalau untuk bahan pakan Nanti dia akan butuh Untuk bahan pakan yang ideal Dia tidak bisa memenuhi Untuk bisa mendapatkan protein kasar Total Katakan 13% Dia butuh ini terlalu banyak Effortnya Sehingga ini Jadi tidak menarik Untuk digunakan secara langsung Sehingga mereka akan mengubah dulu Bagaimana pakan-pakan itu Bahan pakan yang jelek itu Tongkol jagung itu Menjadi tinggi dulu Nutriennya Dia lakukanlah Pelitian-pelitian yang meningkatkan Kualitas dari Tongkol jagung itu Nah itu seperti itu Kalau pelitian aplikatif Dia lebih simpel Kebetulan saya sedang melakukan Banyak pelitian aplikatif Dengan teman-teman asiar Pelitian itu simpel-simpel sekali Kadang-kadang saya sendiri juga Yang sudah lama Di pelitian dasar Begitu kepelitian aplikatif Juga bertanya-tanya Ini Nanti Berat badannya naiknya Seberapa ini Kalau cuma seperti ini Misalnya membuat rancum itu Kita tahu Kalau sapi potong itu Ya paling tidak Protein kasarnya 12-13 persen Energinya ME-nya sekitar 10 persen Syukur-syukur Bisa 11-12 Tapi dengan model aplikatif Di lapangan Apa yang ada Ada ya Singkong Ya sudah singkong yang dipakai Begitu kita susun rancumnya Wah itu harus dinaikkan Dengan urea Harus ditambah dengan molasis Supaya dia bisa memenuhi Protein kasar yang 12 persen Nah ini juga effort yang Kadang-kadang berbahaya juga Di lapangan Karena menggunakan urea Di petani Kalau tidak berhati-hati Bisa keracunan Dan itu dari Jenis bahan pakan yang dicampurkan Terlalu sedikit jenisnya Dan biasa pengalaman kita Di pelitian nutrisi Semakin sedikit jenis pakannya Itu biasa Palatabilitasnya rendah Dan ternyata terbukti Tapi kenapa tetap dilakukan Karena di masyarakat Itulah yang dilakukan mereka Sehingga aplikasi itu Berangkat dari apa yang ada Di lapangan Oke Metodologi pelitian Dan metodologi pelitian Berbeda Tapi sangat terkait Oke tadi sudah saya jelaskan depan Ya Metodologi pelitian Merupakan suatu teknik Atau prosedur Untuk mengumpulkan Dan menganalisis data Ya Kalau data yang kita kumpulkan Data-data sekunder Berarti Biasanya kita menggunakan Kusiner Menggunakan wawancara Berarti kita menggunakan Desain pelitian yang Kualitatif Bukan yang kuantitatif Oke Sekarang kita Lebih ke kuantitatifnya Kalau kita menggunakan Metode kuantitatif Ya berdasarkan Angka-angka Biasa kita menggunakan Filsafat Positivisme Positivisme itu apa? Positivisme itu adalah Kalau secara terminologis Diartikan Suatu paham Yang untuk Mencapai kebenaran Membuat kesimpulan Membuat Satu Hasil Ya Dia bersumber Pada kejadian Yang sesungguhnya Jadi real Berdasarkan fakta Contoh Anda Ingin tahu Misalnya Karena orang Saya orang nutrisi Kembali lagi Contoh-contoh yang paling Gampang bagi saya Orang Contoh nutrisi Saya punya Pakan A Sebagai kontrol Ini pakan yang biasa Diberikan oleh peternak Kemudian saya Mengingat perbaiki Saya tahu Pakan itu kurang bagus Kambing yang Sapi yang Saya beri pakan itu Adiknya hanya sekitar 0,3 Kilogram per hari Kan kecil sekali Saya buat Kemudian saya analisis Oh ternyata Proteinnya kurang Energi kurang Saya tambahkan Di pakan B Yang pakan B Tinggi protein Rendah energi Pakan C Tinggi energi Rendah protein Pakan D Tinggi protein Tinggi energi Kemudian saya bandingkan Keempat-empatnya itu Nah setelah itu Saya beri pakan Saya kumpulkan data Yang mulai dari Inteknya Mulai dari ADG berat badan Per setiap Pekannya Pekan sekali Saya timbang Sehingga selama Tiga bulan Saya mendapatkan Data ADG Saya mendapatkan Data intake Nah data-data itu Kan data-data yang real Yang saya kumpulkan Di lapangan Data-data itulah Yang akan saya gunakan Sebagai modal Untuk menjawab Pertanyaan saya Di antara Keempat Jenis pakan itu Manakah yang terbaik Memberikan ADG Secara teori Dari empat jenis pakan itu Protein tinggi Energi tinggi Pasti akan Terbaik Ya kan Setelah teruang Energinya tinggi Proteinnya tinggi Pasti bagus Logikanya Biologi secara Logiknya begitu Tapi kadang-kadang Tidak seperti itu Saya pernah Penelitian juga Seperti itu Ternyata yang Energinya tinggi Dengan protein terbatas Malah lebih bagus Ya Nah jadi Di luar itu kan Kalau kita Bicara Keinginan kita Hipotesis Tertinggi protein Tertinggi energi Pasti terbaik Ternyata tidak Dan kita Tidak boleh memaksakan Kesitu Supaya sesuai Dengan hipotesis kita Kalau ternyata Hasilnya berbeda Dengan hipotesis kita Ya itulah Hasil kita Itu yang kita Sampaikan Nah disini Yang kedua pekan lalu Saya sampaikan Kalau misalnya Hasilnya non signifikan Tidak berbeda Nyata Secara statistik Jangan dipaksa Anda membahasnya Secara numerik Angka Apa Padahal Yang pakan C Lebih tinggi Dari pakan B Padahal Antara kedua Setelah statistik Non signifikan Itu artinya Sudah Anda Sudah tidak berpikir Secara positifisme Lagi Ya Tidak secara realita Hasilnya seperti apa Anda memaksakan Kesimpulan Anda Gitu Nah Metode kuantitatif Biasa digunakan Untuk meliti Meliti pada populasi Atau sampel tertentu Tidak bisa kita lakukan Pada keseluruhan Populasi Misalnya Anda Bikin penelitian Tentang sapi PO Anda kan tidak mungkin Mengambil Atau melakukan Perlakuan Pada seluruh Sapi PO Di dunia ini Tidak mungkin Tidak usah Di seluruh dunia Anda ingin melakukan Suatu penelitian Untuk Tersisa Anda Menggunakan Sapi semestal Anda pasti Milih sapi semestal Di lokasi tertentu Misalnya Di Gunung Kidul Di Kulon Progo Ya Dan di itu Anda pasti memilih Tempat yang Anda Terjangkau Nah Kemudian Untuk bisa Hasilnya itu Mewakili Nah Bagaimana memilih Populasi itu Ya nanti di slide berikutnya Ada Di slide berikutnya Ada Anda harus memilih Populasinya Dengan baik Sehingga Individu-individu Yang Anda pilih Sebagai Sample Itu memenuhi Syarat Bisa mewakili Populasi Jadi begitu Hasilnya tahu Kalau pakan A Diberikan Pada ternak jenis Ini X Maka Adiknya akan sekian Anda bisa mengatakan Kalau ini dilakukan Di tempat lain Hasilnya akan sama Dengan ternak yang sama Pakan yang sama Ya Kemudian data dikumpulkan Menggunakan instrumen pelitian Menimbang Berat badan Menggunakan Timbangan Ya kan Mengukur Kandungan Apa Kadar Keasaman Cairan rumen Menggunakan pH meter Mengetahui Kandungan seratnya Anda analisis Dengan analisis Serat Ya Itu semua menggunakan Instrumen Alat Ya Sehingga Data-datanya Bersifat Angka Kuantitatif Bisa dihitung Ya Dan bisa Distatistik Nah tujuannya Biasa Anda sudah punya Hipotesis Kalau saya beri pakaian A, B, C, dan D Maka Sapinya akan berat-beratnya Sekitar sekian Adikinya Dan seterusnya Jadi sudah punya hipotesis Dengan hipotesis Dari mana Dari tinjauan Pustaka Dan latar belakang Yang Anda Buat Landasan teori Yang Anda buat Bukan latar belakang Sorry Landasan teori Yang Anda buat Oke Ini tadi sudah Yang kedua Mulakan data numerik Kemudian Karena data numerik Memang hasilnya itu Objektif Walaupun kadang-kadang Di luar ekspektasi kita Di luar hipotesis kita Apalagi Begitu kita statistik Kita sudah tahu Dari angka itu Sebelum kita statistik Kita sudah senang Wah angkanya ADGnya Perlakuan yang saya kasih ADGnya lebih tinggi nih Lebih besar nih 0,7 versus 0,6 Yang tidak saya kasih Perlakuan 0,6 Ini lebih tinggi Setelah di statistik Ternyata tidak berbeda Kadang-kadang Standar Apa standar Kontrolnya ADGnya 0,5 Kita punya 0,7 Jelas beda kan Jelas lebih naik Itu dari angkanya Secara rata Tapi karena jumlah Ternak kita mungkin sedikit Simpangan Deviasinya cukup besar 0,5 dan 0,7 Begitu di statistik Menjadi Non-signifikan Nah disitu Kadang-kadang kita tergoda Wah ini harusnya Lebih signifikan nih Sehingga Ada kata-kata Kecenderungan Cenderung Lebih tinggi Anda boleh Bukan kata cenderung Tapi ada Patokannya Kalau saya dulu Diajari oleh Almarhum Proh Maria Astuti Beliau adalah Dosen statistik Saya dulu Saya tanya Bu Maria Boleh pakai kata Cenderung Lebih tinggi Cenderung Lebih rendah Itu Jika hasil kita Non-signifikan Itu Kapan sih Waktu itu Bu Maria menjawab Seperti ini Tidak ada patokannya Adik Novi Tidak ada patokannya Tapi Saya Beliau Biasanya Menggunakan Kalau Nilai P Nya itu Di atas 0,5 Tapi masih Kurang dari 0 Eh Di atas 0,05 Tetapi kurang dari 0,1 Jadi antara 0,05 Sampai 0,1 Beliau masih Menggunakan Cenderung Ya Tetapi dengan catatan Beliau bilang Ini tidak ada Tidak ada Standarisasinya Bahkan Di setiap Jurnal yang kita Mau masukkan Akan punya Standar beda Mungkin di Jurnal A Oke Dengan 0,05 Sampai 0,1 Menyebutkan Cenderung Tapi di Seperti P Sama dengan Berapa Tepatnya Itu yang Saya pakai Biasanya Tapi ada Yang Juga Tetap Tidak boleh Pokoknya Kalau di atas 0,05 Non-signifikan Ya non-signifikan Tidak peduli Dia 0,055 Tetap NS Tidak ada Istilah Cenderung Masuk Alhamdulillah Di screenshot Kirimayah Sorry Alhamdulillah Ini Kau dapat Kabaran Saya lolos Screenshot Kirimayah Ya tip Masuk Rekaman Alhamdulillah Anak saya Kelas 3 SMA Kelas 3 SMA Mau masuk Ke UGM Insya Allah Jadi Masa UGM Oke Kita lanjut Saya jadi bahagia Oke Fokus dari kuantitas Dan membuat Dataset Ya Melakukan Generalisasi Dari Dataset itu Kita bisa Membuat Generalisasi Ya Dari Dataset itu Kita tahu Data-data itu Bahwa Sapi PO Kita beli Pakan ini Yang saya Punya 100 Sapi PO Hasilnya Dengan P Kurang dari 0,05 0,05 Artinya Dengan Keyakinan 95% Bahwa Kalau Sapi PO Dimanapun Kita beri Pakan Seperti ini Maka Sapi Akan Pembelian ADG Sekian Sepertinya Jadi P Kurang dari 0,05 Itu Menunjukkan Bahwa 95% Keyakinan Kita Nah Gitu ya Jadi Angka P Kurang dari 0,05 Itu Bukan Pacangan Itu Menunjukkan Kita Yakin 95% Insya Allah Itu Insya Allah Banget Oke Kemudian Yang berikutnya Proses pengumpulan Data Menggunakan Instrument Dan Terstruktur Nah Ini yang terstruktur Itu maksudnya Seperti apa Pakai questionnaire Survei Atau Pooling Ini Kalau Model-model Yang Agak-agak Kualitatif Nah Pengumpulan Data yang Struktur Itu Kalau Di Pandangan Saya Contohnya Adalah Begini Ini Adalah Data-data Yang kamu Kumpulkan Kalian Kumpulkan Parameter Atau Variable Yang kalian Kumpulkan Terstruktur Itu Artinya Harus Jelas Hubungannya Misalnya Saya Melakukan Perlakuan Pakan Data yang Saya Kumpulkan Konsumsi Masa Akal Pakan Yang kita Buat Pasti Akan Mempengaruhi Konsumsi Kemudian Pasti Akan Mempengaruhi Berat Badannya Berarti Ada Berat Badannya Kita Ukur Kemudian Dia Akan Mempengaruhi Apa Yang Terjadi Dalam Rumen Sapi Misalnya Kita Pakai Sapi Berarti Kita Ukur Apa Karakter Spermentasi Rumen pH NH3 VFA Dan Seterusnya Kemudian Kita Ambil Data Lagi Panjang Ekor Panjang Ekor Kira-kira Ada Enggak Hubungannya Dengan Pakan Yang kita Berikan Jadi Kalau kita Berikan Pakan A Ekor Akan Lebih Panjang Kita Berikan B Mungkin Ekor Petumbuhnya Lebih Pendek Enggak Jelas Tidak Contoh Yang paling Gila Ini Contoh Yang paling Tidak Masuk Akal Nah Ini Adalah Artinya Ada Satu Data Saya Tidak Terstruktur Saya Pernah Menguji S3 Perluakan Pakannya Di dalam Pakannya Itu Dia Mengotak Ngatik Sumber Energinya Yang Dibubah Sumber Energinya Kemudian Dia Melihat Cairan Rumennya Yang Dia Fokuskan Di Cairan Rumen Justru Bukan VFA Tetapi NH3 Tidak Punya Data VFA Anda Sudah Tahu Yang Namanya Karbohidrat Energi Di dalam Rumen Akan Terfermentasi Menjadi VFA Sehingga Kalau kita Permain-main Dengan Karbohidrat Pasti Harus Punya Data VFA NH3 Bisa Dari Karbohidrat Ada Menghasilkan NH3 Tapi Sangat Kecil Jumlah Itu Lebih Banyak Dihasilkan Atau Berasal Dari Protein Di Dalam Pakan Nah Itu yang Tidak Nyambung Antara Pelakuan Kita Dengan Data Yang Kita Kumpulkan Ini Sayang Untuk Menganalisis NH3 Bayar Ada Duit Tapi Data Ini Tidak Bunyi Apapun Pelakuan Kita Lakukan Disini Tidak Tidak Mempengaruhi Ini Karena Tidak Ada Hubungannya Saya Kalau di Kelas Sering Memberi Contoh Misalnya Dua Orang Cecer Yang Satu Kakinya Keinjak Sama Temennya Si A Kakinya Keinjak Temennya Tapi Yang Ditanya Si B Kakimu Sakit Tidak Yang Diinjak Kakinya Si A Pertanya Benar Kemudian Analisi Yang Kita Lakukan Memang Terbatas Pada Sample Yang Kita Ambil Sample Yang Kita Ambil Populasi Yang Kita Ambil Sample Itu Harus Merupakan Representasi Sehingga Harus Mewakili Sehingga Kalau Kita Representasinya Dari Populasi Itu Bagus Maka Kita Bisa Menyatakan Dengan 95% Kelyakinan Kita Kalau Kita Ulangi Ini Dimanapun Di Kemudian Hari Dengan Ternak Yang Sama Dengan Hewan Yang Sama Walaupun Lain Tempat Hasilnya Akan Sama Nah Itu P Kurang Dari 0,05 Oke Kemudian Semua Siapkan Sama Matang Ini Dimanapun Ya Baik Kuantitatif Maka Kualitatif Semua Persiapkan Secara Matang Termasuk Instrumen Instrumen Pelitian Nah Data Kuantitatif Itu Berbentuk Numerik Angka Atau Statistik Kita Untuk Melakukan Statistik Zaman Sekarang Sudah Pake Alat Software Ya Sekarang Melakukan Secara Manual Tetapi Saya Sangat Menyarankan Nanti Dengan Data Pelitian Anda Lakukan Olah Data Secara Manual Kalau Zaman Bila Dulu Ngitung SS MS Paling Tidak Satu Parameter Kenapa Karena Nanti Kalau Anda Ujian Kebetulan Dosen Yang Menguji Anda Itu Juga Paham Statistik Dan Pasti Paham Cuma Masalah Beliau Itu Kok Bisa Dapat SD Ini Dari Mana Ini Pak Dari Alat Nggak Mungkin Segitu Ada Beberapa Hal Yang Software Itu Bisa Melakukan Kesalahan Dan Teman-teman Di Pertanakan Banyak Sekali Menggunakan SPSS Yang Sebenarnya Bicocok Untuk Stat Sosial Minimum Sosial SPSS Tidak Bisa Digunakan Untuk Yang Tuis Rancangan Perjalanan Tuis Seperti Faktorial Keunesti Itu Kalau Tidak Muncul Nah Seperti Itu Bikin Tanya Tidak Ada Interaksi Pak Bisa Tidak Ada Interaksi Dari SPSS Tidak Keluar Dia Tidak 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 Seperti Itu Contohnya Anda Harus Melakukan Manual 1 2 Data Supaya Yakin Bahwa Anda Tahu Langkah Langkah Kemudian Tujuan Utama Dari Kuantitatif Adalah Melakukan Pengelompokan Menghitung Dan Mengetahui Model Statistik Untuk Menjelaskan Apa yang Sedang Diteliti Maksudnya Begini Jadi Anda Bisa Membuat Satu Kesimpulan Berdasarkan Klasifikasi Bahwa Kalau Sapi-sapi Jenis Tertentu Diberi Pakan Tertentu Maka Dia Akan Hasilnya Berbeda Dengan Sapi Jenis Yang Lain Dengan Pakan Yang Sama Misalnya Seperti Atau Sapi Yang Sama Jenis Yang Sama Dengan Apakah Berbeda Hasil Akan Berbeda Sehingga Ini Kita Bisa Membuat Klasifikasi Kita Bisa Membuat Pengelompokan Kemudian Kualitatif Harus Mengutapkan Objektivitas Data Kita Objektif Nggak Boleh Haram Betul Hukumnya Mengotak Atik Data Yang Saya Maksud Mengotak Atik Data Angkanya 7 Dijadikan 8 Dilead Aja Nggak Ada Yang Tahu Saya Jadikan 8 Supaya Nanti Bisa Signifikan SD Saya Kecilkan Aja Secara Manual Supaya Hasilnya Bisa Signifikan Itu Nggak Boleh Tetapi Ini Yang Seringkali Ada Perdebatan Tetapi Beberapa Peneliti Termasuk Saya Kalau Kita Melakukan Penelitian Dengan Cukup Banyak Sample 10 Sample 20 Sample Dan Jumlahnya Cukup Mewakili Ada Sample Sample Yang Mempunyai Angka Of Outliers Jadi Angka Itu Di Luar Jadi Rata Rata Itu Begitu Kita Punya 10 Sample 6 Sample Kita Rata Misalnya PH Nya Adalah Sekitar 6,3 Tapi Ada Satu Sample Itu Mencelat PH Nya 7 Atau Jujur PH Nya 5 Tapi Yang Lain Rata Mendekati 6,3 Antara 6 6,2 6,5 Artinya 7 Dan Yang 5 Tadi Itu Kan Di Luar Range Itulah Yang Kita Sebut Outliers Kalau Saya Data-data Outliers Ini Otomatis Saya Kaling Saya Buang Tidak Saya Gunakan Karena Kemungkinan Terjadi Sesuatu Saat Kita Mengumpulkan Data Itu Bisa Saja Alatnya Pass Error Bisa Saja Cairan Yang Kita Ambil Itu Tidak Tidak Homogen Mengocoknya Atau Mungkin Mengencerkannya Kurang Baik Sehingga Menjadi Error Kalau Saya Termasuk Aliran Boleh Kita Lakukan Seperti Yang Tidak Boleh Adalah Ini 7 6,3 Saya Ubah Jadi 6,3 Saja Itu Tidak Boleh Jadi Kalau Sudah Hilangkan Buang Datanya Kadang-kadang Sayang Untuk Analis Berapa Cukup Mahal 200 Bayarnya Datanya Tidak Bisa Dipakai Nangis Suga 200 Dibuang Tapi Mau Gimana Lagi Itulah Pelitian Oke Nah Ini Poin Penting Terutama Untuk S2 Dan Juga S3 Kalau Anda Sudah Punya Data Anda Yang Tugas Utama Anda Mencari Hubungan Antar Variable Tidak Segedar Menjelaskan Data Itu Mengulangi Nanti Saya tunjukkan Di Slide Berikutnya Contohnya Hubungan Antar Variable Ada Beda Antara S1 S2 Dan S3 Di level S2 Yang saya harapkan Akan seperti Yang saya terangkan Nanti Oke Variable Pasti Lebih 2 Mungkin Anda Pelitian Variable Cuma 1 Saya mau pelitian Cuma melihat ADK Sasi-sasi titik Anda tidak Melihat Konsumsinya Anda tidak Melihat Apa Kecernaannya Misalnya Karena ADK Terkait Dengan Banyak Tidak Makan ADK Terkait Dengan Kecerna Jadi Pasti Variable 2 Karena Itu Harus Saling Menerangkan Antara Variable Contohnya Seperti Ini Oke Silahkan Dipahami Dulu Datanya Ini Datanya Adalah Data Mengunyah Cewing Dengan Ukuran Partikel Jadi Ini Dikuliah Biotech Pakan S3 Dan S1 Fabrikasi Saya Sampaikan Oke Jadi Disini Ada Data Yang Terkait Dengan Pakan Yang Dicacah Cacah Halus Fine Dan Cacah Kasar Kors Jadi Ukuran Lebih Besar Yang Kors Fine Halus Ternyata Saat Sabi Diberi Pakan Halus Dan Kasar Dia Menunjukkan Data Yang Berbeda Diameter Intake Konsumsinya Lebih Rendah Yang Dicacah Halus Waktu Dia Untuk Makan Hour Per Day Jumlah Jam Per Harinya Juga Lebih Singkat Waktu Ruminasi Juga Lebih Singkat Jumlah Dia Mengunyah Waktu Dia Mengunyah Juga Lebih Pendek Dan PH Rumainya Juga Lebih Rendah Itu Data Itu Data Itu data Yang terbaca Semua orang Bisa Baca Anak S1 Bisa Baca Anak S2 Bisa Baca Anda Sebagai S3 Tugas Anda Adalah Menghubungkan Antara Variable Yang Ada Di Kiri Sini Dengan Variable Yang Lain Jadi Dalam Satu Tabel Saat Anda Punya Data Pasti Oleh Pemingk Anda Tabel Itu Dikelompokkan Nah Ini Klasifikasi Data Dikelompokkan Disini Kelompok Data Yang Terkait Antara Ukuran Partikel Dengan Aktivitas Dia Mengunyah Ada Tabel Yang Lain Lagi Nanti Dengan Kandungan Cairan Rumen Misalnya Ada Di Di Klaus Itu Ada PH NH3 VFA Seperti Apa Antara Yang Fine Seperti Sel 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 Dalam Pikiran Kalian Pikiran Anda Pikirkan Reason Mengapa Kalimat Itu Aja Kalimat Tanya Itu Aja Mengapa Drameter Intik Yang Pakan Yang Dicacah Halus Drameter Intiknya Lebih Rendah Daripada Yang Kasar Padahal Secara Logika Kalau Bahan Pakan Dicacah Halus Luas Permukaan Akan Makin Besar Mikrobar Rumen Bisa Menempel Lebih Banyak Kecenaan Meningkat Karena Kecenaan Meningkat Lama Tinggal Rumen Makin Singkat Keluar Dari Rumen Lebih Cepat Rumen Cepat Kosong Sapi Laper Lagi Sapi Makan Lagi Sehingga Intiknya Akan Naik Tapi Ini Ternyata Tidak Terbalik Dengan Teori Yang Kita Pahami Tapi Pasti Ada Alasannya Ya Terima kasih Oke Nah Alasannya Dimana Alasannya Ada Di Empat Item Di Bawahnya Empat Variable Di Bawahnya Saat Sapi Diberi Pakan Yang Ukuran Partikel Kecil Fine Dia Makan Lebih Pendek Lebih Cepat Selesai Makan Hanya Empat Jam Sehari Kalau Pakannya Kasar Lima Jam Sehari Apa Yang Tidak Dia Mengunyah Saliva Keluar Saat Sapi Mengunyah Kita Mengunyah Itu Saliva Yang Diproduksi Bisa Satu Setengah Sampai Tiga Kali Lipat Dari Saat Kita Diem Saliva Produksi Tapi Tidak Banyak Saat Ada Ngunyah Itu Produksinya Satu Setengah Sampai Tiga Kelipat Dan Fungsi Saliva Apa Fungsi Saliva Adalah Sebagai Buffer Rumen Mempertahankan pH rumen Supaya Tidak Asam Karena rumen Menghasilkan VFA Proses Fermentasi Rumen Menghasilkan VFA Valetil Fatic Acid Yang Akan Menurunkan pH rumen Bisa Dipertahankan Menjadi Netral Dengan Adanya Saliva Nah Buktinya Kalau Misalnya Apa Makan Makan Yang Waktunya Lebih Pendek Menghasil Saliva Lebih Sedikit Mengunyah Atau Ruminasi Lebih Sedikit Lebih Pendek Juga Menghasil Saliva Lebih Sedikit Total Mengunyah Yang Lebih Pendek Hanya 8,8 Jam Perhari Dibandingkan 12,8 Jam Perhari Juga Akan Menghasil Saliva Lebih Sedikit Kalau saliva Lebih Sedikit Pasti Kemampuan Buffering Efek Dari Rumen Lebih Rendah Artinya Rumen Cenderung pH Redah Bener Tahu Datanya Ini pH Lebih Rendah Daripada Yang Coarse Nah Karena pH Lebih Rendah Apa Yang Terjadi pH Rendah Makanya Disini Anda Harus Tahu Dasar Ilmunya Saat pH Rendah Mikroba Yang Lebih Aktif Di Dalam Rumen Mikroba Start Digester Bukan Fiber Digester Jadi Yang Lebih Aktif Yang Mencerna Pati Daripada Mencerna Serat Padahal Pakai Ruminansia Kebanyakan Serat Sehingga Kecenaan Serat Menjadi Lebih Lambat Serat Lebih Lama Di Dalam Rumen Kalau Lama Dalam Rumen Rumen Otomatis Lebih Cenderung Penuh Sapi Tidak Akan Makan Sehingga Dramat Inteknya Pasti Rendah Masuk Disini Empat Item Disini Dengan Pengetahuan Anda Anda Kombinasikan Ada Keterkaitan Diantara Semuanya Anda Bisa Menjelaskan Mengapa Dramat Inteknya Rendah Inilah Yang Dimaksud Dengan Melanalisis Hubungan Antar Variable Yang Diteliti Ini Tugas Anda Sebagai Seorang Peneliti Contoh Nanti Bisa Dengan Contoh Yang Lain Dengan Data Produksi Dengan Data Di Teman Teman Yang DTHT Itu Semua Bisa Kita Lakukan Seperti Ini Nah Kelebihannya Apa sih Metode Kuantitatif Oke Kuantitatif Itu Bisa Mendukung Ilmu Eksata Maupun Sosial Yang Cakupannya Makro Karena Bisa Melibatkan Sebuah Penelitian Dalam Jumlah Besar Kita Bisa Menggunakan Populasi Yang Mewakili Jumlah Besar Jadi Tidak Perlu Jumlah Selah Besar Sehingga Akhirnya Bisa Digeneralisasi Ngirit Kemudian Dia Objektif Karena Ada Angka-angka Yang Tidak Bisa Di Perargumenkan Tidak Bisa Di 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 Dile Kalau Angkanya Benar Ya Pasti Benar Kalau Angkanya Salah Pasti Salah Jadi Jangan Mengatakan Bahwa Ini kan Angkanya Seperti Ini Ini NH3 Ini Memang 100 Milliliter Pedansil Tidak Ada NH3 Angka Segitu Gede Banget Itu Secara Logik Tidak Bisa Tapi Angkanya Seperti Ini Pak Iya Tapi Itu Berarti Ada Yang Salah Anda Objektif Tadi Maksudnya Objektif Tidak Mengayal Buah Angka Saya Pasti Benar Tetapi Angka Itu Adalah Realita Yang Harus Kita Hadapi Kita Harus Punya Logika Harus Punya Penguatan Yang Cukup Untuk Menjelaskan Angka Itu Oke Nah Biasanya Kualit Kuantitatif Itu Menghasilkan Penjelasan Sifatnya Umum Malta General Tadi Seperti Kita Ngambil Sampel Kecil Populasi Tentu Seperti Ini Untuk Memastikan Bahwa Generalisasi Itu Baik Memang Harus Ada Beberapa Variable Tidak Hanya Berat Badan Saja Yang Dipakai Misalnya Kemudian Angka Itu Bisa Kita Buat Rata Berat Badannya Sekian Adiknya Sekian Dengan Tingkat Kepercayaan 95% P Kurang 0,05 Kita Bisa Menyatakan Bahwa Kalau Ini Replikasi Tempat Lain Dengan Kondisi Yang Sama Mirip 100 Sapi Kita Lakukan Seperti Itu 95 Ekor Akan Seperti Ini Minimal 95 Ekor Akan Seperti Ini Sehingga Itu Kita Sebutkan Perbandingan Secara Objektif Nah Bias Personal Biasa Kita Bisa Hindari Bisa Dihindari Tapi Bisa Dengan Secara Sengaja Kita Tidak Hindari Saking Ingin Hasil Penelitian Sesuai Hipotesis Dipaksakan Hasil Non Sengaja Dipaksakan Menjawab Bahasa Secara Signifikan Padahal Ada jelas-jelas Statistiknya Non Signifikan Oke Kelemahannya Apa Nah Konteks Sosial Itu Tidak Dikutkan Contohnya Begini Saya Melakukan Satu Pelitian Di Kelompok Ternak Saya Memilih Kelompok Ternak Di Daerah Sleman Daerah Tempel Misalnya Kemudian Saya Melakukan Dua Perlakuan Pakan Haji Yang Gampang Yang Satu Pakan Apa Ada Yang Mereka Biasa Lakukan Yang Kedua Pakan Yang Kita Susun Yang Kita Anggap Lebih Baik Kita Mengajari Peternak Karena Kita Mengambil Beberapa Peternak Kita Tidak Mungkin Di Lapangan Peternak Kita Awasi Sehingga Kita Makan Peternak Pak Tolong Setiap Pagi Ini Kita Sediakan Timbangan Kita Ditimbang Pakannya Setelah Itu Pagi Sebelum Pakannya Dibersihkan Sisanya Ditimbang Lagi Tolong Dicatat Disini Itu Kita Mengambilkan Konteks Sosial Disitu Kita Tidak Peduli Dia Pendidikannya Apa Dia Punya Kebutuhan Apa Dengan Pelitian Anda Pokoknya Mereka Harus Melakukan Seperti Itu Maunya Kita Begitu Berjalan Jadi Problem Yang Muncul Saya Yakin Kalau Anda Melakukan Seperti Itu Sebagian Besar Dari Petenak Tidak Akan Melakukan Itu Tidak Akan Menimbang Tidak Akan Mencatat Nanti Setiap Seminggu Sekali Pak Saya Akan Kesini Melihat Hasilnya Nah Data Itu Akan Di Sehari Atau Pagi Sebelum Anda Datang Dia Karang Dia Mungkin Nimbang Sekali Dua Kali Oh Gerak Segini Nanti Itu Itu Yang Terjadi Karena Mereka Tidak Punya Kebutuhan Apapun Dengan Data Anda Kenapa Saya Bisa Bilang Seperti Sudah Berkali Kita Melakukan Seperti Ini Tidak Bisa Sehingga Biasa Kalau Anda Melihat Seperti Memang Harus Mahasiswa Terjun Nunggu Menimbang Sendiri Dosen Biasa Terus Mengasisten Mahasiswa Tertarik Untuk Pelitian Itu Di Ikutkan Nginep Di Mereka Melakukan Yang Membantu Pertanaknya Tidak Bisa Kita Mengharap Mereka Dua Tahun Lalu Kita Amin Perah Pelitian Di Gunung Gedul Kita Buat Gampang Sudah Sekarang Sisa Pakan Dikumpulkan Seminggu Sekali Semua Sapakan Ditumpuk Kita Kasih Lokasi Dekat Kandang Ditumpuk Kita Timbang Pastinya Ada Drameter Yang Hilang Ada Air Yang Hilang Kita Abaikan Karena Jumlah Cukup Banyak Apa Yang Terjadi Setiap Minggu Kesana Masih Lapor Pak Saya Curiga Itu Sisa Pakan Itu Sisa Pakan Yang Dibuat Kok Bisa Apakannya Sisa Pakan Seger Pak Masuk Seminggu Sisa Pakan Sampai Kebawah Masih Seger Aneh Seperti Itu Karena Kita Mengabekan Konteks Sosial Oke Itu Kelemahannya Kemudian Datanya Statis Sedang Dikit Gak Fleksibel Contohnya Adalah Kemarin Baru Satu Publikasi Tim Saya Ditolak Salah Satu Jurnal Alasannya Apa Seharusnya Pelitian Ini Menganalisis Juga Kandungan Apa Apa Yang Terjadi Dalam Cara Rumah PH VFA NH3 harus Dianalisis Padahal Pelitian Kita Di Peternak Pakai Ternak Sapi Sapinya Peternak Sangat Tidak Mungkin Kita Mengambil Cara Rumah Dari Sapi 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 Mereka Walaupun Melalui Oral Melalui Mulut Saya Sampai Salah Satu Anggota Tim Sampai Marah Marah Ini Ditor Enggak Ngerti Pelitian Lapangan Padahal Jelas Jelas Dalam Situ Kita Seperti Ini Pelitian Lapangan Berlokasi Divang Akhirnya Kita Tarik Kita Pindahkan Ke Jurnal Yang Lebih Banyak Publikasinya Soal Pelitian Lapangan Jadi Begitu Memang Kadang Kadang Seperti Itu Tadi Saya Berkira Wah Ini Ditor Orang Pelitian Dasar Bukan Orang Pelitian Aplikatif Ini Gak Paham Di Lapangan Susah Setengah Mati Yang Bicaraan Rumah Bisa Dapat Data Fit Intake Luar Biasa Nah Kemudian Kelemahan Yang berikut Potensi Bias Struktural Karena Biasanya Biasanya Butuhnya Sampai Butuhnya Apa Saya Pengen Pengen Dapat Data Data Fit Intake Sehingga Saya Harus Tahu Berapa Mereka Diberikan Setiap Hari Sisanya Berapa Sehingga Saya Bisa Mengurangkan Saya Hitung Fit Intakenya Saya Tidak Peduli Petani Tidak Bisa Menimbang Setiap Pagi Dan Sore Gak Bisa Itu Harus Dilakukan Nah Kayak Gitu Itu Yang Disebut Dengan Bias Struktural Oke Kemudian Seperti Kurang Detail Karena Tidak Menjelaskan Perilaku Dan Motivasi Ini Perilaku Dan Motivasi Pas Bentuk Walhalu Ini Lebih Cocok Untuk Pelitian Kualitatif Oke Bisa Saja Data Yang Kita Kumpulkan Sifatnya Supervisial Saja Hanya Tidak Menyentuh Akar Masalah Kita Menganggap Lihat Suatu Lokasi Ini Ternyata Kelihatannya Pakannya Jelek Coba Pakannya Kita Perbaiki Kenapa Produk susunya Hanya Cuma 5 liter Perhari Wah Ini Pasti Pakannya Jelek Kita Buatkan Pakan Yang Bagus Kita Kasihkan Sana Tetap Sanya Metrol Keluar 5 Liter Perhari Ternyata Apa Ternyata Pakannya Sudah Bagus Cuma Jumlah Yang Diberikan Kurang Di Lapangan Sering Jumlah Diberikan Kurang Sehingga Asupannya Tetap Kurang Sebagus Apapun Atau Mungkin Minumnya Tidak Tersedia 24 Jam Atau Memang Sapinya Genetiknya Tidak Bagus Jadi Kadang-kadang Kita Hanya Melihat Satu Sisi Saja Sempit Karena Deksi Numerik Biasa Kurang Detail Dalam Mengelaborasikan Aspek Manusianya Tadi Yang Saya Jelas Tentang Ngumpulkan Sample Dengan Undangan Petenak Kemudian Lebih Banyak Laboratorium Dimbang Apa yang Tidak Di Lapangan Nah Memang Betul Saya Setuju Sekali Karena Sudah Mengalami Beberapa Kali Begitu Pelitian Melalui Kandang Belakang Fakultas Kita Lakukan Di Lapangan Problem Banyak Pelitian Lapangan Kita Punya Teman-teman Di Nutrisi Yang Luar Biasa Di Lapangan Prof Tintin Prof Zainal Bahrudin Itu Beliau Beliau Berdua Prof Kristianta Utama Beliau Beliau Itu Orang-orang Yang Di Lapangan Luar Biasa Saya Masih Belajar Beliau Nah Sekarang Kita Bicara Metodologi Pelitian Nah Ini Modal Halaman Ini Modal Anda Untuk Menjawab Pertanyaan Saya Di Meet Besok Oke Ingat Baik-baik Saat Anda Saya Minta Membuat Semacam Proposal Pelitian Karena Ini Terkait Dengan Mata Kuliah Tidak Terkait Dengan Proposal Pelitian Anda Yang Anda Buat Di Seminar Proposal Tidak Anda Boleh Mengarang Suatu Pelitian Baru Boleh Menggunakan Pelitian Real Yang Anda Lakukan Tapi Formatnya Harus Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Ini Hanya Ada Lima Item Yang Saya Injinkan Yang Pertama Adalah Pendekatan Jenis Pelitian Jenis Pelitian Itu Lebih Ke Arah Mana Kualitatif Kualitatif Kenapa Kualitatif Kenapa Kualitatif Kenapa Anda Memutuskan Ini Bahwa Jenis Anda Mengambil Jenis Kuantitatif Dan Kualitatif Ingat Kuliah Saya Dua Pekan Lalu Membandingkan Dua Itu Kemudian Bagaimana Anda Memilih Populasinya Atau Sempelnya Berapa Jumlah Sempelnya Kenapa Sempelnya Anda Cuma Ngambil Lima Apa Alasan Anda Cukup Tidak Itu Yang Mau Saya Lihat Bukan Cerita Anda Mau Pelitian Apa Sesuai Dengan Seminar Proposal Tidak Kemudian Instrumen Ini Dipakai Apa Ini Harus Berhubungan Kalau Secara Kualitatif Pasti Instrumen Yang Digunakan Adalah Alat Yang Bisa Mengeluarkan Angka Timbangan Analisis Proximat Dan Seterusnya Kalau Pelitian Kualitatif Pasti Instrumen Alat Pelitian Adalah Kuisiner Wancara Data Sekunder Kira-kira Seperti Cara Ngumpulkan Bagaimana Dianalisis Secara Proximat Mengerti A.W.C. Analisis Windy Analisis Apa Dan Seterusnya Ditimbang Seminggu Sekali Mengumpulkan Responden Di Satu Tempat Kemudian Diwancari Satu Persatu Kemudian Teknik Memedatangi Mereka Satu Persatu Itu Teknik Pengumpulan Data Yang Harus Anda Jelaskan Jadi Tidak Cukup Mengatakan Bahwa Ini Menggunakan Rancangan Percobaan Ini Tidak Anda Menerangkan Cara Mengumpulkan Data Ini Yang Saya Minta Saya Harapkan Semester Ini Nanti Lebih Baik Anda Menjawab Pertanyaan Saya Dibandingkan Semester Yang Lalu Kemudian Setelah Itu Data Yang Sudah Anda Analisis Secara Apa Kualitatif Kuantitatif Kalau Kualitatif Pakai Apa Alatnya Tools Ya Anda Hitung Manual Mengikuti Rancangan Percobaan Apa Dan Seterusnya Oke Jadi Ingat Halaman Ini Adalah Modal Anda Untuk Menjawab Pertanyaan Saya Oke Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Sebenarnya Di Depan Tapi Kita Review Sedikit Aja Nah Alasan Jadi Pendekatan Penelitian Alasan Mengapel Penelitian Dilakukan Jenis Penelitian Itu Apa Eksperimen Non Eksperimen Sudah Tadi Kita Kita Cepet Aja Ini Saya Masukkan Sini Sekedar Aja Anda Supaya Paham Apa Arti Populasi Supaya Kita Punya Satu Pemikiran Yang Sama Populasi Itu Secara KBBI Itu Macem Tapi Ini Yang Paling Cocok Kalau Dengan Penelitian Yaitu Kumpulan Yang Menuhi Syarat Tertentu Dengan Masalah Artinya Populasi Yang Anda Pilih Itu Harus Ada Persyaratannya Nggak Bisa Watton Comor Pokoknya HP PO Nggak Peduli Berat Badan 200 Kilo 400 Kilo Pedat Cempe Jantan Betina Pokoknya PO Nggak Bisa Anda Harus Buat Secara Tentu Supaya Hasil Anda Valid Itu Harus Jantan Beratnya 250 Kilo Umurnya Harus 3 Tahun Dan Seterusnya Kemudian Sample Juga Begitu Sample Juga Harus Mewakili Kelompok Dan Itu Harus Seragam Nah Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Sample Pertanyaan populasi Pertama Bagaimana menentukan populasi Pelitian Bagaimana menentukan sample Bagaimana memilih sample Yang mewakili populasi Berapa jumlah sample Yang menurut syarat Ini semua Pertanyaan-pertanyaan yang harus Ada di dalam proposal Anda yang untuk menjawab Pertanyaan saya Ya Kalau misalnya Saya mau Pelitian Di daerah Sleman Sleman yang mana Atas Bawah Ya Atas bawah itu kan Atas berarti Di daerah-daerah Lereng Merapi Bawah Berarti di daerah-daerah Dekat kampus Misalnya Yang bawah Gen bawah Sleman bawah Itu kan sudah berbeda Weathernya Kondisinya lapangan Sudah berbeda Kemudian dari lokasi itu Oh saya nentukan Sleman atas Kemudian Sample nya kayak apa Yang ada butuhkan Saya pelitian sapi Kambing PE Kambing PE yang kaya apa Umur berapa Jantan Betina Kemudian Itu kan banyak yang seperti itu Anda gak mungkin Semua Anda beri perlakuan Anda akan melakukan sampling Di beberapa kelompok Kenapa itu dipilih Ya Apakah lebih mudah Orang yang jadi Sama Dan seterusnya Kemudian jumlah sampelnya Mau berapa Ya Nah ini pertanyaan yang Paling tricky Minimal tiga Untuk masuk statistik Tapi kalau hanya punya tiga Satu error Bubar Ya Empat Nanti dua data Ngumpul di bawah Dua data Ngumpul di atas Jadi dua data Misalnya angkanya 150 Dua data itu 50 Dan ini udah 55 Dua data lagi Angkanya 150 Dan 160 Ratanya berapa Bingung kan Yang satu Ngumpul di sekitar 50 Yang satu Ngumpul di sekitar 150 Maksud ratanya 100 Aneh Nah Itu kalau genap Jadi biasanya Jumlah sampel Kalau saya Biasanya buat ganjil Jumlahnya berapa Tergantung Kamu mau publikasi Kemana Tergantung Pelitianmu apa Nah ini kadang-kadang Membutuh pengalaman Misalnya saya sering Pelitian in vitro In vitro itu Kalau mau dimasukkan Ke jurnal internasional Minimal Jumlah sampelnya Replikasinya itu Ada 6 Minimal Ya Kurang dari itu Biasa ditolak Nah seperti itu Tapi kalau cuma untuk nasional Tiga saja Sudah masuk Tidak masalah Jadi memang Jumlah ini Jawabannya adalah Relatif Nah Metode sampling Seperti apa Yang paling terkenal Pasti acak Karena acak Dianggap Tidak memilih Tapi acak sederhana Murni acak Ya Saat sederhana itu Murni acak Waton ambil Waton nunjuk Itu mempunyai masalah Ya Saya menemukan Acak sederhana Paling bermasalah itu Saat penelitian Di pastura Yang sapi Digembalakan situs Saya mengkurvit Inteknya Bayangkan Mengumpul feed intake Sapi di lapangan Di pastura Artinya Sebelum masuk itu Saya sudah mengambil Ubinan Saya dari Ubinan itu Berapa titik Bisa kalikan Jumlahnya dengan Luas lapangannya Tahu Kira-kira produksinya Sekian Masukkan sapi Biarkan situ Seminggu Dua minggu Rumput sudah Melih habis Tinggal 5 cm tinggi Sapi dikeluarkan Ambil lagi Ubinan Dilemparkan Seraca Seperti dulu Waktu kuliah Perat S1 Dilempar ke belakang Tidak bisa lihat Ternyata Kalau udah Kalau Ubinan itu Mendarat Di bekas Dia kencing Atau Di bekas Dia buang air Besar Sapinya Yang ada Vesis Ada urinnya Itu rumputnya Tinggi-tinggi Kenapa? Karena sapi Tidak mau makan Jadi itu Tidak bisa mewakili Padahal acak Nah ini Acak sederhana Tidak selalu Bisa dipraktikan Kemudian ada Acak berlapis Ada acak kelompok Ada acak Makti tahap Oke kita lihat Satu persatu Nah acak sederhana Seperti ini Wah ada satu kelompok Populasi Acak ambil Tuh Tuh Bayangkan Ini ada berapa titik Dua bulan ya Mungkinnya Saya tidak tahu Jumlahnya pasti Dari 20 diambil 5 Kalau Anda punya 20 ekor sapi Dalam satu kandang Seperti ini Kira-kira Berat badannya Mungkin sama enggak? Pasti beda Antara yang terkecil Yang terbesar Kira-kira Selisihnya berapa? Ada yang bisa menghitung enggak? Mempergerakan 1 kilo? 2 kilo? 3 kilo? 5 kilo? 10 kilo? 20 kilo? Tidak ada yang tahu Bisa saja Kalau Anda beruntung Hanya 10 kilo selisihnya 20 kilo Tapi bisa saja Antara yang terendah Dengan tertinggi 50 kilo? Bisa Yang ada pedetnya Ada induk disitu Ada anaknya Ada pejantan Nah nyampur kan? Pasti berannya beda banget Nah Sehingga rata yang Anda buat itu Tidak mewakili Saat Anda nunjuk 5 ini Ternyata yang satu pejantan Yang satu induk Yang satu pedet Yang satu sapi yang sakit Yang satu sapi yang sehat Apakah itu mewakili populasi? Kan selalu akun random Pak? Iya random Tapi randomnya tidak benar Nah Sehingga Yang kedua Ini yang sering saya lakukan Ada memulakan stratifikasi Ya Acak berlapis Saya kelompokkan sapi-sapi Saya timbang semua 20 sapi ditimbang semua Jadi kelompokkan Mulai dari yang paling ringan Tadi dari 20 sapi itu Saya kelompokkan Misalnya jadi 5 Jadi 5 kelompok Kemudian ini kelompok berat sekian Yang paling ringan Agak berat Sedangkan Berat Paling berat Kelompoknya gede-gede banget Kelompok kecil-gecil banget Gampang itu Stratifikasi Kemudian dari setiap stratifikasi Baru secara acak Saya pilih Sehingga setiap Kelompok berat badan itu Akan ada Wakilnya Sehingga secara rata Berat badannya Akan sama Ini namanya Sampling Sampling acak berlapis Nah kelompok gimana Nah ini kalau Kelompoknya Homogen Tadi kan berat badan Rengan sampai berbesar Ini semua sama Berat badannya Ratanya hampir sama Setiap kelompok Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 Sehingga seperti ini Nggak perlu kita ngambil Setiap kelompok Kalau kelompoknya banyak banget ya Kita ambil Diluncati aja Selang-seling Dari 5 kelompok Diambil dari 3 kelompok saja Itu sudah cukup mewakili Nah kalau multitahap Multitahap itu Karena dalam setiap ini Setiap lapisan Setiap kelompok kecil ini Jumlahnya Terlalu besar Terlalu besar Ini contoh hanya 7 ya Tapi sebenarnya Yang dimaksudnya Misalnya Ini 700 70 ekor 70 ekor Kalau kita mengambil separohnya Berarti kan 35 ekor Terlalu banyak Ya Sehingga kita ambil aja Oke 5 ekor yang paling itu Kelompok itu 5 kelompok di pojok Diambil Ini yang 5 di sini Diambil Jadi ada Perwakilnya Dalam jumlah Yang banyak itu Oke Kita lanjutkan Instrument Matriah banyak juga Ternyata ya Oke Instrument pelitian itu adalah Alat yang digunakan Untuk mengumpulkan Data pelitian Ya Biasanya Dikembangkan Dari variable Yang mau kita Kumpulkan Instrument yang digunakan Harus teruji Validitasnya Dan realibilitasnya Jadi digunakan Siapapun Dimanapun Di berkali-kali Dalam waktu yang berbeda Hasilnya akan Sama Sehingga Instrument-instrument ini Biasanya kita Menggunakan Instrument yang sudah Tervalidasi Artinya ada Teriannya Jadi misalnya kita Menggunakan Atau Metodenya sudah Teruji Misalnya kita Menggunakan Analisi Proximer berdasarkan AUAC Metode AUAC Semua orang tahu AUAC seperti apa Sudah teruji Tidak boleh kita Utak-atik itu Tidak bilang Dimasukkan dalam oven Sampai Beratnya stabil Kita lakukan itu Satu jam saja Tidak apa-apa Yang penting sudah masuk oven Tidak boleh Itu yang kita Masuk dengan Instrument yang Tepat Oke Nah Instrument yang bisa Dikenai yang sudah Baku Misalnya Metode yang sudah Baku Alatnya sudah Baku Kita menggunakan Misalnya menguji NDF Menggunakan Fibertex Punyanya ANCOM Misalnya itu Sudah baku Sudah semua Pelitinya menggunakan Banyak pelitinya menggunakan Sehingga kita Tidak perlu meragukan lagi Kesahihannya Atau kita menggunakan Analisis Proximer berdasarkan AUAC Itu juga sudah Dibukukan Dan semua pelitinya Menggunakan Itu sudah baku Boleh tidak kita Memudikasi Instrument Boleh Seselama Tidak mengubah Bentuk asli Instrument Atau Fungsi asli Instrument Contohnya Di notisi Ada yang namanya Metodologi Teleenteri Teleenteri Dua tahap Di bagian atasnya Ada pipanya Untuk mengularkan udara Saya pernah Memodifikasi itu Dengan salah satu Masa S2 saya Karena dia butuh Memasukkan Pakan pada jam Kedua Keempat Dan keenam Kalau itu Dibuka tutupnya Udara masuk Rupsak Sehingga bagaimana Cara memasukkan Makan tanpa Membuka tutupnya Kita modifikasi Karetnya Bisa dimasukkan Sonde Kemudian masukkan Pakan Sehingga tidak banyak Mengganggu Dan ternyata berhasil Ternyata berhasil Kemudian juga Contohnya yang Populer sekali Di fakta Pertanakan Adalah Menggunakan Tilei interi Setengah resep Di silahnya Teman-teman itu Adik-adik sering menyebut Setengah resep Itu metodenya Profis Ya Jadi kalau Misalnya Menggunakan Satu resep itu Membutuhkan Cairan Cairan Sampuran Cairan rumen Dan Artificial saliva 50 ml Dengan Modifikasi Profis Hanya butuh 25 ml Setengah resep Dan ternyata Hasilnya sama Sudah dipublish Hasilnya itu Oleh Profis Bertahun-tahun yang lalu Di Jurnal Nasional Sehingga secara Nasional itu diterima Tetapi secara Internasional Tidak diterima Karena Waktu itu publikasinya Bahasa Indonesia Jadi hanya Nasional Yang bisa menerima Oke Kita juga bisa Menggunakan Instrumen sendiri Untuk menggunakan Data melitian Selama kita Yakin Cara pengumpulan Dengan alat itu Pasti hasilnya Baik Jadi pengumpulan Data bisa Cara menemui Responden secara Langsung Bisa dengan Mengamati Kegiatannya Bisa dengan Mencatat Angka-angka Dari Instrumen-instrumen Kita Atau aktivitas Lain Ini pengumpulannya Ini juga nanti Perlu Anda jelaskan Di proposal yang Saya minta Cara pengumpulan Datanya seperti apa Kemudian Perbedaan antara Teknik kuantitatif Dan kualitatif Kalau di kualitatif Peliti itu Instrumen kunci Dia harus hadir Di situ Nah Ini betul Saya setuju Karena saya beberapa kali Menemui teman-teman Yang sosek Saat mereka Memberikan Questionnaire Diberikan Dosen Membuat Questionnaire Diberikan ke Asisten Asisten Menemui responden Kadang-kadang Cara yang menayakan Berbeda dengan Kalau Dosennya yang Melakukan sendiri Dan jawabannya Bisa beda Contoh paling gampang Contoh paling gampang Seorang Apa namanya Apa namanya Pengumpul data Itu ya Pengumpul data Yang masih Amatir Ditanya Dia diminta Untuk mengumpulkan Masalah yang ada Di lapangan Berkait dengan Pemberian pakan Misalnya Kita datang ke peternak Pak Saya mau ngobrol-ngobrol Tentang sapi Dan bapak Gimana mengawal Oke silahkan mas Ini selama bawa peternak Ini udah berapa tahun 10 tahun mas 10 tahun Tulis Selama peternak ini Ada gak pak Masalah Oh Bawa peternak Mas Masalah lancar semua Sapi saya juga Bisa jual Oke tidak ada masalah Udah selesai Selesai Kalau yang amatir Oh gak ada masalah Dia pindah ke orang lain Karena tugasnya Mencari masalah Tapi yang sudah pro Dia tidak akan Ada masalah Tidak Pasti dijawab Tidak Dia akan cerita Tanya Pak ini makannya Dari mana pak sapi Oh makannya Biasanya kita Ngumpulkan Hijoanya Terus Terus komborannya Komboran kita beli Sentrat Oh bukan Kita cuma kasih Polar Kenapa gak sentrat Mahal mas Sentrat Harganya Mau polar Sudah cukup Nyatanya juga Lumayan ini Bisa hidup dia Bisa melahirkan Bisa beranak Tulis Harga konsentrat Jadi masalah Mahal Gak bisa Peternak beli Itu masalah Dia gak akan ngomong Itu sebagai masalah Tapi dari cara Dia menjawab Kita bisa menulis Ternyata peternak Menggunakan polar Karena harga konsentrat Dipandang Terlalu mahal Itu masalah Beda ya Kita tanya Ada masalah gak Pak dengan pakan Sudah ada Manten-manten Aman semua Mas Itu di lapangan Paling sering Oke Nah Kalau di kuantitatif Karena datanya itu Valid Datanya itu Saklek Angka Kita gak harus wajib Wadir Kita bisa Selama yang pengumpul Data itu kita percaya Ya gak apa-apa Kita hanya sekali-sekali Nilii Ngaruhnya Sekali-sekali Itu ya Tim peliti yang melakukan Yang terutama Anak-anak S1 Ini tugasnya biasanya Itu Dia yang melakukan pelitian Dia yang mengumpulkan data Ini enaknya Kalau teman-teman Yang kuantitatif Dan saya sendiri Terus terang Ya sering melakukan Seperti ini Dikandang udah Saya biarin 2 minggu Karena saya yakin Anak-anak ini bagus Tapi waktu pertama kali turun Dia saya hawasi terus Sampai tiap hari Sekarang saya udah tahu Ini bagus kerja Saya 2 minggu itu Bukan berarti Saya tidak perhatikan dia Tapi justru saya percaya Dengan dia Kalau dia gak ngomong Berarti gak ada Masalah Kalau dia ngomong Itu masalah Oke Datanya gimana Kalau di Kuantitatif Eh kuantitatif Sorry Pasti pakai statistik Ya Anda harus paham Maka saya bilang Anda harus melakukan Statistik secara manual 1-2 data Supaya Anda paham Urutannya Mengapa angka itu Keluar Dan Anda harus bisa Membedakan Antara desain pelitian Dengan analisi statistik Ya Ini saya berikan Gambaran seperti ini Saya ketutup Untuk gambar saya Ini waktu ya Waktu Waktu pelitian Anda Desain pelitian Kita lakukan Sebelum Pelitian Berjalan Jadi Anda Sudah memutuskan Anda mau pakai Desain pelitian apa Perlakuan Anda Apa sih Kalau kita bicara Kuantitatif Perlakuan Anda One way Two ways Satu perlakuan Satu perlakuan Dengan beberapa level Oh Saya mau melakukan Perlakuan Perlakuannya Hanya Tentang Sapi Pakai konsentrat Jadi Perlakuan saya Tentang konsentrat Jadi kontrol itu Hujuan saja Level 1 Perlakuan 1 Itu dengan Saya kasih konsentrat 10% Level 2 Saya kasih konsentrat 20% Level 3 Saya kasih konsentrat 30% Jadi ada Kontrol Level 1 Level 2 Level 3 Berarti ada 4 level Termasuk kontrol Kontrol kan dianggap Sebagai salah satu level Pelitian Perlakuannya Berapa satu Menggunakan konsentrat Atau tidak Tua Oh Dua arah Dua arah Saya mau melihat Perlakuan dari Menggunakan konsentrat Atau tidak Sama Jikasih makannya Konsentrat sehari Sama dua hari Ini 10% 20% 30% Sama tidak Di sini Sekali kasih makan Dua kali kasih makan Ini twist Ada dua macam perlakuan Dengan beberapa level Ada interaksi enggak Kalau ada interaksi Mungkin faktorial Itu kita pakainya Itu sebelum kita lakukan Pelitian Sehingga kita tahu Data apa yang kita butuhkan Setelah itu Pelitian berjalan Data keluar Baru data-data Kita analisis statistik Jadi desain Pelitian dan analisis statistik Itu berbeda Tetapi saling berhubungan Nah sehingga Karena banyak sekali Mahasiswa Dan juga dosen Yang sering kacau Antara jalan pelitian Dan analisis statistik Seringkali membuat kalimat Seperti ini Di metode pelitiannya Di bagian air Apa yang keliru Dari kalimat ini Data pelitian Dianalisis Variansi Dengan rancangan Acak lengkap Dan jika terdapat Perbedaan Dilanjutkan dengan Duncan's New Multiple Range Test Analisis Analisis Variansi Tidak bisa dilakukan Dengan rancangan Percobaan Ingat Tadi rancangan Percobaan Di depan Sebelum pelitian Itu bagaimana Kita menata Perlakuan kita Men setting Melayout Pelitian kita Setelah data ada Baru di analisis Variansi Ya Anova Analysis of variance Itu berbeda Jadi ini Tidak tepat Yang lebih tepat Adalah seperti ini Data pelitian Dianalisis Variasi Dengan mengikuti Atau disesuaikan Dengan rancangan Percobaan Cak lengkap Jadi artinya Rancangan Percobaannya Sudah kita lakukan Sebelumnya Cuma analisis Variasi Kelihatan cuma Apa cuma beda Mengikuti Dan disesuaikan Itu Iya Tapi itu akan Berarti sangat berbeda Sekali kalimatnya Maknanya akan berbeda Ini artinya Kita sudah melakukan Rancangan percobaan Setelah itu Ada data Data kita Analisis Variasi Ya Saya biasa Kalau menemukan Masa membuat Seperti ini Di tulisannya Saya langsung Tanyakan Mesti pertanyaan Saya akan tentang Rancangan percobaan Ini berarti Dia tidak paham Beda antara Rancangan percobaan Dengan Analisis Variasi Tidak paham Beda antara Rancangan Dengan Statistik Nah Sudah Dan ketiduran Palinga Ini pengambas Oke Itu dulu Aje lah Sudah sore Sudah ngantuk Silahkan Oncam Sebentar Saya mau Lihat wajah-wajahnya Sudah pada Muka bantal Semua Sudah pada Tidur Ada pertanyaan Silahkan Jangan lupa Pake kudung dulu Yang belum Pake kudung Nanti Toto Oncam Lupa Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari saya Siapa 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 Silahkan Ivan Jangan Susah Susah Ya Pemenarik Dari Beberapa Penjelasan Bapak Tadi Saya juga Jadi Mikir-mikir Sama Ngevaluasi Apa yang Sudah saya Lakukan Pas Lagi S1 Dulu Pak Ternyata Ya memang Masih banyak Kesalahan Pak Ketika Saya dulu S1 Saya juga Kalau baca Skripsi S1 Saya ketawa Kak Gitu Kok bisa Lulus Gitu Loh Nah Justru Disitu Saya menyadari Bahwa Beliau-beliau Yang menguji saya Baik hati Banget Gitu Kan Saya dilulus Coba Kalau beliau Betul-betul Megang Gitu Silahkan Nanti Baca Skripsi Kalian Kalian Akan Ketawa Melihat Ini Gak layak Lulus Anak Padahal Itu Kalian Sendiri Itulah Begitu Baiknya Dosen-dosen Kalian Termasuk Dosen Sehat Oke Lanjut Kamu Tanya Pak Iya Pak Jadi Pertanyaannya Ada Tiga Si Pak Yang ingin Saya tanyakan Kan Berapa Terus Bilang Kalau Misalkan Jumlah Populasi Juga Bakal Berpengaruh Sama Standar Deviasi Betul Statistik Kalau Yang ingin Saya tanyakan Kira-kira Ada Pak Persamaan Jumlah Antara Variable Independent Sama Dependent Sama Jumlah Populasi Biar Menghasilkan Output Standar Deviasi Yang optimal Jadi Misalkan Punya Variable Independent 2 Dan Variable Dependent 4 Kira-kira Populasi Yang optimal Biar Standar Deviasi Optimal Itu Populasi Yang pertama Terus Yang kedua Soal Seminar Hasil Misalkan Nanti Ada Data Yang Dikaling Pak Tadi Kan Harus Ada Yang dipilih Misalkan Emang Datanya Itu Outliner Nah Kira-kira Kalau Misalkan Ada Data Yang Dikaling Ketika Seminar Hasil Itu Apa Yang harus Kita Bilang Apakah Dikaling Atau Ada Pemilihan Data Sedangkan Yang Dulu Saya Pelajari Ketika Satu Kalau Bisa Data Itu Jangan Sampai Ada Yang Dikaling Terus Terkombinasikannya Supaya Tahu Jumlah Populasi Yang Ideal Agar Standar Deviasi Rendah Gitu Kan Itu Sahjanya Kalau Menurut Pengalaman Saya Tidak Ada Hubungannya Antara Jumlah Dependent Dan Independent Variable Dengan Standar Deviasi Tapi Standar Deviasi Lebih 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 Jumlah Sample Yang Kamu Ambil Atau Jumlah Populasi Yang Diwakili Jadi Misalnya Beruntuklah Teman-teman Yang Pelitian Menggunakan Ayam Menggunakan Unggas Kenapa Karena Bisa Banyak Sekali Jadi Misalnya Saya Punya Tiga Macam Perlakuan Pakan Anda Berapa Pakai Berapa Ekor Ayam Kira-kira Untuk Setiap Perlakuan Pakan Tiga Ekor Berarti Anda Cuma Pelihara Sembilan Ekor Ayam Untuk Tesis Anda Beli Ayam Satu Box Isi Seratus Masih Cukuplah Dananya Seratus Itu Anda Bagi Tiga Berarti Masing-masing Perlakuan 33 Ekor Ya Kan 33 Ekor Replikasi Untuk Setiap Perlakuan Banyak 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 Dari 33 Ekor Itu Anda Bagi Lagi Menjadi Katakanlah Lima Lima Vlog Jadi Replikasi Anda Misalnya Jadi Lima Tapi Setiap Replikasi Ada Berapa Perlakuan 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 Satu Setiap Kandang Isi 6 Ya kan 30 Ekor Yang 6 Ekor Ini Ini Yang Sebenarnya Kalau Di Ini Yang Kita Sebut Replikasi Yang 6 Ekor Yang 6 Ekor Yang Lima Kandang Itu Itulah Yang Kita Sebut Sebagai Apa Namanya Aduh Kok Pengen Lali Aku Sebentar 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 Kok Aku Lali Saya Seringkali Bilang Ini Malah Jadi Lupa Replikasi Kemudian Dataset Saya Lupa Istilahnya Tapi Yang Likama Kandang Inilah Yang Masuk Statistik Oke Dalam Kasus Ini Replikasimu Tidak Sama Dengan Dataset Yang Masuk Ke Statistik Di Statistik Kan Cuma Ada Lima Kandang Setiap Kandang Merupakan Rata Dari 6 Ekor Ayam Dengan Pola Seperti Ini Pola Paling Baik Yang Saya Pengalami Standar DBSM Akan Sangat Kecil Kalau Dari 6 Ekor Ayam Di Kandang Satu Ada Yang Outliers Ada Yang Error Cebol Beda Dewi Kamu Buang Kamu Masih Punya Lima Reratamu Di Kandang Satu Akan Jauh Lebih Baik Daripada Pakai 6 Ayam Oke Masih Mewakili Enggak Kira-kira Lima Ekor Itu Untuk Data Di Kandang Satu Masih Ya Masih Dan itu Masih data itu Di backup Dengan Empat Data Kandang Lainnya Jadi Setiap Setiap Kamu Mengeluarkan Satu Ekor Ayam Dua Ekor Ayam Dari Setiap Kelompok Kandang Kamu Tidak Akan Banyak Mempengaruhi Data Yang Ada Di Antar Kandang Ini Standar Defensi Akan Kecil Sekali Itu Yang Yang Bagus Sekarang Kita Ubah Tiga Perlakuan Anda Pakai Sapi Nah Mulai Mikir Bisa Enggak Kamu Lakukan Seperti Ayam Tadi Box 100 Anda Beli 100 Sapi 90 Ekor Sapi Satu Ekor Raya 15 Juta Yang Agak Kecil Kecilan Bangkrut Rasidok Kuliah Itu Idealnya Seperti Itu Sehingga Apa Yang Anda Lakukan Instead Anda Punya 90 Ekor Sapi Anda Memilih Setiap Perlakuan Tetap Harus Punya Lima Replikasi Tadi Lima Kandang Ini Kandang Itu Jadi Sapi Sapi Satu Sapi Dua Sapi Tiga Sapi Empat Sapi Lima Untuk Perlakuan Satu Sapi Enam Sapi Sapi Sepuluh Perlakuan Dua Sapi Sebelas Sapi 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 Belas Perlakuan Tiga Anda Punya Lima Belas Sapi Cukup Enggak Banyak Nganggu Nganggu Pengalaman Saya pakai Invivo Dengan Sapi Lima Ekor Tidak Cukup Saya Kalikan Itu Berapa Kilo Daging Hidup Kalikan 65 Ribu Itu Duit Berapa Signifikan Banget Tapi Statistik Tidak Mengapti Sebagai Signifikan Sehingga Data Tidak Statistik Kita Buatkan Grafiknya Trend Setelah Dibuat Trend Baru Kelihatan Oh Yang Pakai Pakai Perlakuan Trend Tidak Di Atas Ini Di Bawah Jadi Data Walaupun Tidak Saksim Tidak Signifikan Data Saya Bisa Diakali Diakali Tidak Terus Diubah Datanya Tidak Tapi Kita Bisa Menggunakan Metode Lain Untuk Menjelaskan Data Itu Kita Ingin Menunjukkan Bahwa Perlakuan Kita Itu Worth Nah Balik lagi Lima Sapi Tadi Pengalaman Tidak Cukup Lima Sapi Satu Dapat Data Sapi Dua Sampai Lima Semua Masuk Statistik Satu Error Ada Satu Error Berarti Tidak Punya Empat Ya Tidak Kalau Yang Tadi Satu Error Di Kelandang Satu Anda Tetap Punya Lima Tetap Punya Lima Data Yang Masuk Ke Statistik Tapi Begitu Ini Satu Error Anda Cuma Tinggal Punya Empat Nah Disini Bedanya Ini Repotnya Dengan Teman-teman Yang Menggunakan Ternak Besar Karena Harganya Berbeda Sehingga Kalau Tanya Populasi Berapa Jumlahnya Tergantung Penelitian Apa Kalau Pakai Ayam Dengan Pakai Kambing Dengan Pakai Sapi Pasti Beda Berapa Baik Minimal Ya Secara Teori Tadi Tiga Bisa Kalau Sapi Lima Bisa Tapi Pengalaman Saya Menunjukkan Minimal Delapan Kalau Untuk Sapi Ya Mungkin Unda-undi Dengan Kambing Juga Sekitar Gitu Sama Ruminansia Ya Jadi Worth it Makanya Kalau Teman-teman Yang Menggunakan Ternak-ternak Besar Biasanya Pelitihannya Bertahap Jadi Kalau Dia Punya Terlalu Banyak Pilihan Perlakuan Dia Akan Mengecilkan Dulu Apa Memilih Dulu Mana Perlakuan Yang Paling Penting Misalnya Saya Punya Lima Macam Susunan Ransum Berarti Kalau Masing-masing Lapan Ekor Sapi Kan Saya Butuh 40 Ekor Sapi Mahal Banget Itu Supaya Tidak Terlalu Mahal Saya Ingin Dari Lima Macam Ransum Ini Hanya Tinggal Dua Yang Terbaik Yang Saya Bandingkan Saya Lakukan Lima Ini Dengan Cara In Vitro Di Dalam Lab Saya In Ini Yang Paling Baik Dua Buji Ini Yang Saya Bawa Untuk Ke In Vivo Makanya Sering Menyebutkan In Vitro Langkah Awal Dari Screening Untuk In Vivo Kalau Dinutrisi Seperti Itu Gitu Ya Pertanyaan Kedua Tadi Apa Sampai Lupa Kalau Yang Data Yang Dikaling Terus Seminar Hasil Gimana Pak Oke Kalau Peneliti Yang Baik Itu Sebaiknya Memang Mengatakan Kalau Data Itu Misalnya Seperti Unggas Tadi Itu Enggak Usah Ngomong Enggak Apa Enggak Berarti Apapun Datanya Tetap Lima Yang Masuk Tetapi Kalau Anda Seperti Contoh Yang Sapi Tadi Yang Perlakuan Dua Ada Lima Perlakuan Tiga Ada Lima Perlakuan Satu Cuma Empat Kalau Kamu Tidak Cerita Kok Ini Cuma Empat Ekor Yang Ada Lima Nah Itu Ngomong Satu Ekor Kita Kaling Karena Selama Penelitian Dia Menunjukkan Kurang Sehat Datanya Tidak Masuk Akal Adiknya Terendah Dan Seterusnya Kita Bilang Kalau Kira-kira Kalingan Kita Itu Akan Sangat Mempengaruhi Komposisi Statistiknya Kita Harus Ngomong Karena Secara Statistik Nanti Dari Sovere Itu Akan Menganggap Yang Hilang Itu Dikasih Titik Dimasukkan Angkar Ratanya Dan Pasti Ketiga Saya Jadinya Dan Ketiga Adalah Software Apa Macem-macem Software Sebenarnya Saya Dulu S2 Pernah Pakai Minitab Itu Mirip-mirip Dengan SPSS Gampangnya Tinggal Newson Data Sudah Ada Item-item Tinggal Klik Tinggal Point Klik Nanti Jalan Itu Cukup Baik Tapi Saya Tidak Tidak Begitu Populer Di Indonesia Kemudian Yang Kedua Yang Lebih Valid Laki Dan Lebih Banyak Orang Pakai Peliti Internasional Lebih Pakai Adalah SAS Ya Pasti Benah Dengar Tapi Begitu Pertama Ketemu SAS Biasa Langsung Mundur Teratur Kenapa Karena SAS Tidak Model Data Dimasukkan Di Tabel Diklik Itu Tidak Anda Harus Buat String Harus Menyusun Sendiri Bahasanya Dan SAS Itu Berbayar Yang Mirip Dengan SAS Adalah R R R Itu Gratis R Itu Gratis Dan Itu Sama Itu Harus Pakai String String Harus Pakai Apa Bahasanya Itu Harus Kamu Tulis Sendiri Saya Tidak Bisa Ngerangkan Tanpa Menunjukkan Contohnya Jadi Ada Diketik Diketik Bahwa Ini Faktoria Blah Itu Harus Diketik Datanya Dimasukkan Diketik Lebih Lebih Mirip Bahasa Program Tapi Begitu Sudah Familiar Tahu Cara Menggunakannya Kita Sudah Punya Kopian Program String Kita Tinggal Kopi String Datanya Menuju Kemana Sel Mana Tinggal Diubah Jadi Itu Menurut Saya Kalau Sebenarnya SPSS Tidak Salah Digunakan Boleh Boleh Saja Selama Anda Tidak Mencoba Melihat Interaksinya Saja Kalau Sudah Sampai Ke Interaksi Menyerah SPSS Tidak Tidak Keluar Saya Sudah Tiga Kali Melihat Seperti Dengan Masa Saya S2 Dan S3 Dan Akhirnya Kombinasi Dia Mencari Interaksi Dia Gunakan SAS Gitu Ya Ivan Oke Ada Lagi Terima 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 Boleh 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 Tapi jangan Lima Nanti aku perlu ikon kamu Rampung-rampung kuliahnya Oh iya pak Maaf ya teman-teman ya Gak apa-apa ya Dia bilang gak apa-apa sambil agak ikhlas gitu Saja nih Sama tadi pak Berarti kan Kalau misalnya Apa ya Yang Skripsi tadi kan Yang dilihat trennya itu pak Yang dilihat trennya Berarti itu Kalau misalnya Dari awal Di proposal Sudah dituliskan Dan pakai Analisis ini Ini Sedangkan pas lagi Sudah ada datanya Ternyata Ternyata cocokan pakai Berubah Gimana Itu gak bisa berubah berarti ya pak Loh Boleh-boleh aja Tau kenapa namanya research Kata dasar kan Search Mencari Re kan mengulangi Research itu Selalu mencari Kenapa selalu mencari Karena selalu ada yang hilang Selalu ada yang miss Iya kan Salah satu yang boleh miss Dan bisa terjadi miss Adalah metode yang kita gunakan Metode yang kita pilih Bisa saja miss Kita menganggap waktu itu Ini paling tepat Ternyata Tidak bisa digunakan Salah satunya adalah Datanya tidak bisa Menjelaskan fenomena Yang kita inginkan Kita ubah Ya Selama itu masih memungkinkan Kalau saya pribadi Tidak masalah Tetapi tidak boleh memaksakan Kalau tidak memungkinkan Misalnya Contoh yang paling Apa-paling Apa-paling frontal Kamu pelitian Pakai metode yang Kuantitatif Ngumpulkan data Menganalisis Apa Kandungan proteinnya Kandungan energinya Kemudian Konsumsinya Sampai Berat badannya Kemudian karena data Non-significant semua Wah ini mau tahu Bahaya jadi Kualitatif Ajalah Saya bahas secara Deskriptif aja Ya gak bisa semudah itu Karena dari awal Kamu sudah memutuskan Pakai yang Statistik Kecuali memang Disitu ada kesalahan data Artinya begini Data itu Tidak memungkinkan Tapi tadi Dari depan Jadi contohnya begini Ada salah satu Mahasiswa saya Satu Kita tugas Dia pelitiannya adalah Dia semacam Mengambil Sample-sample Bekatul Ya Dedak padi Dari berbagai daerah Mulai dari Sumatera Sampai Sulawesi Sampai NTB Itu kita ambil Kita kumpulkan di UGM Kita analisis Kandungan proksimatnya semua Oke Kita dapat gini-gini Kemudian kita berusaha Membuat satu kesimpulan Kok Daerah Berdasarkan daerahnya Berdasarkan metode Penggilingannya Dan seterusnya Nah setiap daerah itu Atau setiap satu tempat Kan cuma ada satu sampel Artinya di statistik Gak mungkin Nah sehingga Kita berlakukan secara Deskriptif Ini dari awal Kita sudah seperti itu Kita putuskan untuk Deskriptif Sebenarnya Waktu kemarin Kita nyusun pertama Kita memikirkannya Itu kita bisa Analisis statistik Dengan harapan Waktu itu Mikirnya Satu daerah Bisa dapat Tiga-empat sampel Itu mewakili daerah itu Ternyata Begitu dapat Lima sampel Dari Misalnya dari Sumatera Utara Kelima sampel itu Cara penggilingannya Berbeda Kualitas Padinya Berbeda Alat yang dipakai Untuk menggiling Berbeda Artinya Dia tidak bisa Mewakili populasi Yang sama Dia tidak bisa Kita rata Harapan kita Awalnya begitu Kita berpikirnya Tapi tantangan Tidak bisa Ya sudah Kalau seperti ini Metode harus kita Rubah Kamu tidak mungkin Melakukan statistik Lupa nanti Kalau saya tidak Statistik Skrip saya Tidak bagus Saya tidak Ngomong-ngomong Rata Kisopo Yang penting Di metode Kita menyebutkan Kita melakukan Deskriptif Begini Kealasannya Apa Nah Gitu ya Jadi jangan Pernah berpikir Yang analisis Deskriptif Itu levelnya Di bawah Statistik Tidak Jangan pernah Berpikir bahwa Non-signifikan Itu pelitianmu gagal Tidak Kadang-kadang Non-signifikan pun Sudah bagus Daripada yang signifikan Contohnya Saya menemukan Bahan pakan jenis baru Yang lebih murah Harganya Kandungan proteinnya Tinggi Saya cobakan Untuk menggantikan Bahan pakan Yang konvensional Yang harganya mahal Dengan kandungan protein Yang sama Berat badan sapi Yang saya kasih pakan Itu Kedua pelakon itu Beratnya sama Artikan Non-signifikan Itu hasilnya bagus Sampai jelek Kira-kira Jadi yang dikasih Pakan konvensional Dengan harga mahal Proteinnya Berat badannya Adiknya 0,8 Yang saya kasih pakan Dengan pakan protein Sumber protein Inkonvensional Dengan harga yang lebih murah Berat badannya Adiknya juga 0,8 Kira-kira Statiskan non-signifikan Adiknya Itu hasil penelitian saya Bagus apa jelek Bagus berarti ya Pak Kenapa bagus Kenapa bagus Karena tidak ada Perbedanya Tidak ada bedanya Artinya pakan saya Lebih murah Tapi hasilnya sama kan Iya Iya gak Nah Sebaliknya Bisa saja Pakan yang kasih Saya kasih protein Konvensional itu Yang harga mahal itu Adiknya 0,8 Yang saya kasih pakan Inkonvensional Dengan harga murah itu Adiknya 0,4 0,8 Versus 0,4 Signifikan Hure Signifikan Berhasil Bagus gak hasilnya Enggak Nah Jadi Jangan pernah berpikir Non-signifikan itu Selalu Lebih jelek Daripada yang Signifikan Tidak Yang signifikan Bisa lebih jelek Karena dia hasilnya Di bawahnya Yang penting Bagaimana Anda bisa Bercita data itu Jadi Kelulusan Anda Di S2 Itu kan Tidak tergantung Datamu signifikan Atau tidak Tapi bagaimana Kalian bisa merangkan Data itu Seperti contoh Yang tabel tadi Saya buat Ya Oke Ada lagi Terima kasih Oke Kalau Sudah cukup Terima kasih ya Teman-teman Kuliah saya hanya Dua kali Sampai ketemu dengan Soal saya Soal saya sudah jelas Sudah saya beritahu Tipsnya sudah saya beritahu Yang satu halaman itu Kalau mau cepat Kalau Anda mau mulai Menyusun sekarang Juga boleh Tidak ada yang larang Sehingga besok Bisa menyesuaikan Lebih mudah Dengan pertanyaan saya Tapi kan Apaannya Urutannya Anda Sudah tahu Jadi tidak usah Tergesa-gesa Takut Waktunya Dan pastikan Kalau Apa Ujian online Anda bisa Men-submit itu Paling tidak 10 menit Sebelum deadline Jadi dikasihkan 10 menit terakhir Untuk upload Kalau Langsung masuk Ya Alhamdulillah Kalau tidak Itu Anda punya waktu 10 menit Untuk mengulang-ulang-ulang-ulang Namanya Sinyal namanya Elok namanya Si master itu Tidak bisa dipegang Betul buntutnya Oke Oke terima kasih semuanya Selamat beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke selalu sehat semuanya ya Jaga Jaga kesehatan semuanya Sampai ketemu semester depan Insya Allah Oke saya tutup ya